Halo semuanya! Sampai jumpa lagi. Selamat datang kembali di Pacific Front Channel. Channel Youtube di mana saya berbicara dan berbicara tentang topik militer dan perusahaan. Terutamanya untuk perusahaan indonesia. Saya membuat video baru setiap minggu. Jadi jika Anda suka topik militer seperti ini, consider subscribe. Selama 2 dekade, perusahaan indonesia yang tidak berbicara, atau yang lebih terkenal sebagai drone, telah mendapat momentum dalam pembangunan dan juga aplikasi. Selain teknologi militer lain seperti pesawat pesawat, misil hypersonic, atau pesawat, drone dapat dikembangkan dan diberi oleh sebuah militer dengan budaya peningkat. Perusahaan indonesia juga bergerak dengan menggunakan drone. Sejak tahun 2015, perusahaan indonesia telah menggunakan pesawat 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 pertama. Selanjutnya 2 pesawat pesawat lain, semuanya berbasis di Borneo. Sekarang pesawat indonesia juga menggunakan pesawat 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 yang membantu oleh US. Ada yang bilang, pesawat pesawat akan mengubah masa depan perang. Ada yang bilang, sudah terjadi. Jadi, kenapa tidak berbicara sedikit lebih jauh? Dari aplikasi, keuntungan, 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 dan juga apa yang kita butuh untuk mendukungnya. Terima kasih. Drone telah digunakan untuk aplikasi militer sejak World War II. Biasanya, ia digunakan sebagai target pesawat. Kemudian, warna panas berlaku dan mulai mengembangkan drone peningkatan. Drone ini dapat menggunakan target pesawat pesawat, dan membawa gambar pesawat pesawat. Predator yang menggunakan oleh US di Afghanistan adalah drone terlebih dahulu. Sebelumnya ia digunakan dan bisa menggunakan misil pesawat pesawat pesawat. Itu adalah 20 tahun lalu, ketika negara-negara yang bisa menggunakan drone peningkatan adalah yang dengan budget militer besar. Tapi sekarang, bahkan kalian bisa membeli satu. Hari ini, ada dua kategori ketika kita berbicara tentang drone. Satu yang sudah kita kenal dengan, seperti Predator, Reaper, dan Global Hawk. Kemudian, ada kategori baru yang berkembang. Drone kecil dan lebih murah yang dapat dipakai dan digunakan oleh orang-orang. Misi mereka cukup sama, memberi gambar pesawat, dan jika mungkin mempunyai pilihan untuk menyerang. Perbedaan utama adalah ukuran mereka dan praktik. Drone seperti Reaper dapat memberi peningkatan pesawat pesawat sepanjang sepanjang jam. Tapi itu membutuhkan banyak kru, ekipmen, dan infrastruktur untuk mendukungnya. Di sisi lainnya, drone kecil dapat dipakai di bagian belakang dan digunakan oleh unit perusahaan atau pelatun. Membawai pengetahuan situasional waktu sepanjang jam, tetapi hanya untuk waktu peningkatan. Sekarang, dengan software advance dan AI, kita bisa menghormati beberapa drone kecil, membangun dengan eksplosif, membangun mereka ke posisi musuh, dan menghormati pertahanan mereka. Tentu drone ini akan berguna terutama untuk menghormati pertahanan musuh, atau lebih baik dikenali sebagai SEED. Saya bergabat bahwa syarikat perusahaan indonesia telah mengembangkan drone kamikaze seperti ini. Perusahaan utama untuk menggunakan drone dalam perusahaan, tentu saja, kita tidak perlu menghormati kehidupan manusia. Drone dapat diproduksi lagi dan lagi, tetapi kehidupan manusia tidak bisa. Jika 1, 10, atau 100 drone diseluruh, pilot masih bisa menghormati satu lagi hari lain. Jika pilot terbunuh dalam perusahaan, tidak ada yang bisa menghormati mereka. Drone juga menghormati perusahaan fisik manusia seperti penyakit dan butuh kehidupan hidup seperti oksigen dan panas. Drone dapat menghormati selama 24 jam, sementara kru yang terbaik duduk di sofa dan dapat menghormati perusahaan. Drone setiap biasanya dioperasi oleh dua atau lebih banyak set kru. Lebih memiliki penyakit kru yang menghormati. Penyakit terakhir adalah perusahaan. Operasi sekadron drone untuk misi penyakit kru adalah lebih murah daripada memiliki penyakit kru yang sama. Anda mungkin mendengar kembali pada awal 2017, saat Saudi Arabia menyerangkan misil 3 juta dolar Patriot di 300 dolar quadcopter yang menghasilkan oleh rebel Iran di Yemen. Perusahaan drone seperti ini akan sentiasa memberi penyakit keberuntungan keberuntungan dalam perusahaan operasional. Meskipun masih tidak ada solusi yang baik untuk menghormati antara drone, jamming masih satu musuhnya. Seperti pada tahun 2011, saat US RQ-170 UAV terlalu hilang di Iran. Kemudian telah ditunjukkan bahwa Iran mencapai menghormatnya dan menghormatnya cukup berat. Masalah lain yang mungkin terjadi, terutama ketika operasi beberapa drone pada saat yang sama, adalah penggunaan penyakit. Bayangkan Wi-Fi Anda di rumah. Jika hanya ada satu perusahaan yang menggunakannya, ia bisa mendapatkan 100% koneksinya. Jika ada dua, koneksinya diberikan sama sekali dan berdua mendapatkan 50% koneksinya. Jika ada empat, akan menjadi 25%, lima akan menjadi 20%, dan sebagainya. Anda mendapatkan poin, kan? Saya tahu, situasi tidak akan terlalu ekstrem seperti Wi-Fi Anda. Tapi koneksinya kurangkan jika hanya ada satu persen, bisa menggabungkan hasil misi. Bahkan musuh AS di dunia Kedua memiliki masalah seperti ini saat mereka mengoperasi 100 drone pada saat yang sama. Setelah kita belajar beberapa perusahaan dan poin, sekarang kita bisa membuat list apa yang kita butuh untuk mendukung operasi drone. Pertama, kita butuh melindungi antara jammer dan hacker. Anda tidak mahu musuhmu menggunakan jammer untuk melawan Anda, kan? Koneksinya lebih sempurna antara sistem dan drone diperlukan. Ini bisa dilakukan oleh memiliki satelit militer. Radar perusahaan terkontrol terkontrol, tetapi lebih terang dari jammer dan menyerang. Dari yang lain, tidak ada yang bisa membunuh satelit orbital. Nah, hampir. Ada beberapa negara sudah memiliki misi satelit yang membunuh mereka. Tapi bagaimana, ini juga bisa menyelesaikan masalah latensi yang disebabkan oleh mengoperasi banyak drone pada saat yang sama. Memiliki satelit yang hanya berhubungan untuk militer, akan menjaga fungsi komunikasi militer hidup dan siap, tanpa interferen dari penggunaan. Platform yang penting yang kita butuh adalah pesawat AWACS atau AEWNC. Platform ini tidak hanya hebat untuk mengarahkan UAV, tetapi juga menghubungkan dan berbagi informasi yang diberikan oleh UAV dengan aset yang terkait. Yang terakhir adalah infrastruktur itu sendiri. Sangat mengatakan bahwa harga di depan bisa terlalu harga untuk menyelesaikan semua ini. Kita perlu membangun base, menyelesaikan stasiun terkontrol terkontrol, radar yang diperlukan, dan tentu saja drone itu sendiri. Tetapi setelah ekosistem ada di tempat, harga untuk penggunaan drone tambahan akan meningkat. Operasional pembangunan 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 51, 52, dan 53 dari Air Force dan 700 pembangunan 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 menurutkan komitmenan perusahaan yang diperlukan dengan teknologi baru, dan selalu terlihat untuk mencapai masalah masa depan. Saya harap lebih banyak skuadron drone bisa ditetapkan di masa depan. Mengandalkan terakhir Indonesia yang cepat, drone yang cepat, dan drone yang terhormat bisa menjadi solusi untuk kemungkinan pesawat. Jangan lupa, selain agensi pemerintah dan militer, kami juga mempunyai sisi pemerintah dan pemerintah yang membangun drone sendiri. Kami perlu menghormati mereka dengan investasi finansial, dan mengumpulkan mereka untuk membawa proyek pemerintah dan militer sebagai sebahagian dari ekosistem drone Indonesia. Sebelum saya pergi, saya ingin mengucapkan teman-teman saya di Media Defense Indonesia di Instagram. Kadang-kadang saya terlihat dengan topik yang saya ingin membuat, dan Media Defense Indonesia adalah sumber-sumber inspirasi saya. Seperti topik hari ini, saya sudah berbicara banyak tentang pesawat pesawat, pesawat pesawat, dan helikopter di video sebelumnya. Tapi saya belum berbicara tentang sesuatu yang akan menjadi perubahan untuk pertempuran terakhir. Pemerintah terakhir. Dan saya mendapatkan idea itu dari post mereka. Mereka memiliki konten yang cantik yang menarik, dan lebih penting, mudah untuk membaca. Membuat saya ingin mencari lebih banyak. Dan lebih banyak. Satu alasan lagi mengapa saya mencari mereka adalah, mereka sangat bagus untuk berbicara ketika membincangkan topik militer. Jadi, apa yang Anda menunggu? Silahkan ikuti mereka di Instagram. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dengan semuanya, terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini. Berbagi dengan teman-teman dan keluarga. Subscribe channel saya. Ya, ini sangat penting. Dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!